Hai saat ini terkait kali pemimpin Indonesia seperti Bung Karno itu kan di-indentikan selalu didampingi Nyiroro Kidul Sunan Kali Joko itu memang bener seperti itu atau bagaimana Mbak terus kenapa pemimpin-pemimpin Indonesia yang sukses itu selalu diidentikan dengan Nyiroro Kidul ada hubungan apa ya memang itulah leluhur Nusantoro leluhur Tanah Jawa Hai yo karo diambil dari mulai wayang ya makanya wayang ini alami kan enak telun disek sak durungi semarmuduk nang alam dunia kan diharani kahyangan ya diharani alam kasuargan kan bisa ya Nah gani diharani alam kasuargan dan terus ulu sae coro tatarane nang alam kahyangan kan Hong Wilaheng Hong Wilaheng Sekaring Buono Langgeng Terus nang alam tengah Di arah ini alam Madiogantang Salalahu ngalai La aturane Corokodo alamnya Jawa Kenapa Sing mau dibangun ibu kota Kan di garis 4 ya Terus tengahnya Gentong suung Menandakan sedulur papat lima pancer Kalau diambil jali perjalanan Ngetan kenek, ngalor kenek, ngidul kenek, ngulon kenek Terus disatukan 34 provinsi Disuruh membawa Tanah dan air Jelas ya Jadi ini menyatukan Cita-cita bun Karena kan saudara-saudara Setanah Seair Itulah Nusantoro Makanya benar Jokowi kan Wingenani kan Satu-satunya Bapak Nusantoro Tapi kenapa Enek yang tidak setuju Karena BPI Terus kalau diambil dari Indonesia Prediksi satelit Garis tengahnya Ya memang di Kalipantan Coro AC Se-Indonesia Se-Indonesia Loh kerana apa Sing diharani Nusantoro Jamani Mojopait Gajah Mada kan Cita-citanya Sumpah Palapak Sebelum aku bisa Menyatukan Nusantoro Saya belum Coro Lek Palapak Kan urung Nanti Rabi Aku lek Rung iso nyatuk Nenusantoro Jadi kalau kita Kelisik Berarti Pancasila itu Mulai Mojopait Itu udah Memakai Dasar Pancasila Contoh Selama Pancasila Dipakai Landasan Negara Republik Indonesia Mojopait Tetap Akan Ada Karena Pancasila Adalah Ageman Bangsa Jadi Misi-misi Pancasila Mulai Mojopait Jadi Yang di depan Kanggi Sesajinya itu Di depannya Gambar Garuda Kencana Gila Sampai Tengok Tentang Harta Amanah Bung Karno Ada Tapi Semua Nganggi Aturan Nganggi Sistem Oraken Sakkar PDW Ini kan Mulai Di Tayang Nenang TV Siapapun Bisa Ngurus Kan Jelas Ditekoi Tujuannya Apa Tapi Tujuannya Kanggi Melenduk Weteng Dewi Ya Gak Mungkin Cita-citanya Dengan Siapapun Sampai Nusantoro Nanti Terus Terkait Dana Amanah Yang Banyak Dipicarakan Orang Itu Sebetulnya Sumber Dananya Dari Mana Apakah Dari Leluhur Zaman Kerajaan Atau Memang Itu Harta Dari Bung Karno Leluhur Zaman Kerajaan Bisa Terus Zaman Kita Oradijajah Indonesia Kan Diduduki Belanda Atau Belanda Selama 300 Tahun Dana Terus Penyerahannya Jadi Yang Bisa Merdekakan Republik Indonesia Lantaran Bung Karno Kan Secara Gak Langsung Tinggal Gelanggang Lepas Kalahkan Gak Sempat Nusungi Ada Bank Ada Pabrik Pabrik Terus Akhirnya Diamankan Diamanahkan Itu Semua Kan Orang Yang Berlebihan Apakah Nanti Untuk Pembangunan Ibu Kota Yang Baru Ini Pemerintah Akan Memakai Dana Itu Bagaimana Makanya Jokowi Gembor Gembor YTP Lekupingi Menungso KB Podong Rungok Ini Saya Mau Mengalihkan Ibu Kota Nusantoro Dijeneng Nusantoro Orang Rp Golek Utangan Luar Negeri Orang Rp Nggak Duit ABBD ABBN Tahu Tentang Duit Itu Sekarang Gini Aja Kan Ndek Nani Kan Tak Cuplik Tentang Jokowi Jadi Jadi Nang Gagak Ipane Presiden Antara Bung Karno Jokowi Ada Kesamaan Nang Gagak Gambar Bunda Ratu Terus Sunan Kalijogo Terus Sabdo Palon Nggak Lepas Kau Kui Gambar Ngan Ngan Lelek Mbah Nyuplik Tentang Jokowi Terus Ini Dari Doanya Mbah Nuh Siapapun Yang Mengganti Jokowi Nanti Kan Satu Satunya Koncinya Kan Di Jokowi Jadi Siapa Yang Ditunjuk Jokowi Itulah Nanti Tapi Ada Kode Alam Nya Juga Jadi Jeneng Kudu Nek Nulis Jawa Isti Tentang Nai Nani Kan Isti Tentang Nai Jire Mbah Alam Lelek Jire Menung So Kurung Andel Mbah Niki Kadus Dana Amanah Pak Jokowi Mengatakan Tidak Akan Pinjam Luar Negeri Tidak Akan Maka Dana APBN APBD Sebetulnya Pak Jokowi Tahu Rahsia Lokasi Penyimpanan Data Dana Amanah Jawabannya Tahu Jawabannya Tahu Kalau Yang Itu Mbak Yang Sebelumnya Tahu Pak Tidak Tahu Kenapa Mbak Tidak Ada Kayak Tanya Karo Amanah Bung Karno Ya Secara Tidak Langsung Jokowi Melanjutkan Cita-cita Bung Karno Peace Nah Ini kan Tahun 2024 Pilihan Presiden Saat Ini Yang Tahu Rahsia Dana Amanah Cuma Pak Jokowi Ya Bagaimana Kalau Nanti Setelah 2024 Presiden Bukan Pak Jokowi Apakah Juga Tahu Rahsia Dari Dana Amanah Ini Karena Sedangkan IKN Belum Dibangun Ya Itu Semua Kan Secara Tidak Langsung Wis Dikomunikasikan Generasi Penerusnya Jokowi Itu Tidak Lepas Dari Dua Menjadi Satu Makanya Penentuannya Jokowi Ya Jokowi Terus Nanti Di Belakangnya Makanya Jadi Sesepuhnya Ya Bapak Nusantoro Untuk Mengawal Cita-citanya Yang Belum Tercapai Ini Bisa Berwujud Amanah Dari Beliau Surah Sadi Gak Samilok Mikir Ute Aku Kau Mumet Hayu Saiki Dititeni Jadi Mbah No Punya Kepercayaan Indonesia Jaya Ya Kan Dek Nani Kan Bakali Singta Omong Nih Kan Huluk Salam Kenegaraan Kan Jelas Ya 2024 Indonesia Jaya Pancasilanya Jiwa NKRI Langgeng Abadi Benika Tunggalika Tujuan kita Bersama Jadilah nanti Ibu Kota Nusantoro Dan Ndek Nani Kan Tak Ngomongi Daripada Nge Lebutan Tetap Bene Sing Jakarta Tetap Ibu Kota Jakarta Sampai Miring Ndek Nani Silahkan Tetap Ibu Kota Jakarta Lihat Terus Singgik Kono Didadek Bapak Kota Nusantoro Kono Kan Megai Bapak Kono Perbelanjaan Ibu Ibu Benti Akon Dunia Dati Inilah Inek Ibu Kota Inek Bapak Kota Nul Lihat Inilah Ada Keseimbangan Nul Jadi Kenapa Kok Ditaruh Disana Disana Itu Indonesia Sumber Daya Alamnya Yang Ter Banyak Sedunia Letaknya Di bagian Sana Semua Negara Mengakui Mungkin Dikaruh Dijogol Mbah Katus Dana Amanan Tempat Penyimpanannya Di Jawa Di Jawa Ada Di Luar Negrinya Ada Karena Kalau Tidak Salah Moga Mbah Omongannya Salah Soekarno Saandainya Punjir Pangcarang Wit Pentil Wah Kalau Tidak Salah 21 Pang 51 Pang Maksudnya Mbah Ini Pang 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 Sukarno Pang Sukarno Sing di Amerika Sing di Cina Sing di Jepang Sampai Sampai Dwi Sing di Anak Bung Karno Wah Dwi Ditotok Surah Umum Sampai Terkait Pemimpin Indonesia Seperti Bung Karno Itu Itu kan Diedentikan Selalu Didampingi Nyeroro Kidul Sunan Kali Joko Itu memang Benar Seperti itu Atau bagaimana Mbah Terus Kenapa Pemimpin-pemimpin Indonesia Yang Sukses Itu selalu Diidentikan Dengan Nyeroro Kidul Ada hubungan Apa Mbah Ya Memang Itulah Leluhur Nusantoro Leluhur Tanah Jawa Ya Kalau Diambil Dari Mulai Wayang Ya Makanya Wayang Alam Kan Enek Telun Sik Sak Durungi Semar Muduk Nang Alam Dunyoy Kan Diharani Kahyangan Diharani Alam Kasuargan Bisa Ya Nanggan Diharani Alam Kasuargan Terus Ulu Coro Tatarani Nang Alam Kahyangan Kan Hong Wilaheng Hong Wilaheng Sekaring Bu Nolanggeng Kan Ngu Ya Terus Nang Alam Tengah Diharani Alam Madiogantang Salalahu Ngalaihi Salam Terus Nang Alam Donyo Alam Wah Ginsiriki Salam Wise Jara Ngun Bimam Tapi Mbah Nok Lek Ngerocene Tentang Sarah Sebelum Kawuri Kan Yoram Masuk Akal Tapi Kan Kodo Alam Alias Kan Gaib Kan Tapi Bagi Orang Yang Percaya Mbah Nggak Harus Dipercayakan Itu Aja Tapi Mbah Punya Kepercayaan Tentang Dana Amanah Bung Karno Ada Udah Waktunya Dipakai Dipakai Kan Semua Nganggi Aturan Nggak Lepas Dari Negara Menunggu Kenapa Mbah Mbah Harus Menunggu Waktu Padahal Kan Kalau Kita Lihat Sekarang Rakyat Kan Masih Di Bawa Garis Kemiskinan Tentang 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 negara ku hancur kok berarti intinya dana keamanan ini akan bisa dijadikan jika negara ini sudah hancur dan sudah ada goro-goro itu seperti itu betul jika ini maka ini cara ramalani sesepuh, pinis sepuh ini tak tahu tidak ini benar tak tahu tidak ini benar kita ingin kita tidak selamin enggak enggak ini baru sambat ini kan saya tahu adu-adu ya lagi sambat ini enak titik-titik ya saya ini peramal mungkin mungkin dengan Dewa itu ramalan ini ramalan ini lembahnya tentangku tidak detil kuncinya mbahnya amanah ini satu cuma untuk melanjutkan ajaran Bung Karno menegakkan merah putih dan menegakkan Pancasila tujiannya kan itu ya dulur-dulur pejabat-pejabat wakil rakyat di Pancasila cuma digembor-gemborkan tak le harusnya Pancasila harus dijiwai gimana cara menjiwai Pancasila ya dileksanakan makanya mbah ya orangku pintar-pintar ngomong le Pancasila dinaniki roboh TNI Polri ngurusi wang demo dijiwai 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 keperluan keperluan mati tinggul kering gotongi diatur diatur kok gelemen mumet mumet seperti dana amanah itu sifatnya gaib apakah sunyatan wujud cuma diselimuti dengan gaib ya rokok ini wujud jelas dana ini rokok ini tapi urung waktu ini diselimuti didang-danging ini surah ketoro berarti leluhur juga ikut memonitor tentang keberadaan justru leluhur itu yang mengamankan justru leluhur yang mengamankan selamat leluhur leluhur Terima kasih.